Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi download tertunda di playstore Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, disini saya akan memberikan beberapa tips yang kalian bisa lakukan Tips yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi download tertunda di playstore Yaitu kalian bisa mengupdate playstore kalian Caranya cukup mudah, kalian tinggal masuk ke playstore kalian Oke, kemudian kalian klik di garis 3 di pojok kiri atas Oke, kalian klik Kemudian disini kalian masuk ke fitur setelan Oke, nah setelah kalian masuk ke fitur setelan Kalian geser ke bawah Kalian bisa lihat di fitur tentang terdapat versi playstore Oke, kalian tinggal buka atau klik saja versi playstore tersebut Oke Dan jika kalian sudah Playstore kalian versi terbaru Maka tulisannya disini yaitu versi google playstore sudah yang terbaru Kemudian disini kalian sudah bisa klik mengerti Jadinya disini kalian sudah mengupdate versi playstore kalian ke versi terbaru Kemudian tips yang kedua yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian bisa membersihkan change untuk aplikasi playstore nya Oke, caranya yaitu cukup mudah Kalian tinggal masuk ke menu setelan atau menu pengaturan hp kalian Kemudian disini kalian tinggal cari fitur aplikasi Oke, kemudian kalian masuk disini kalian bisa lihat disini terdapat banyak aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya Kemudian disini kalian tinggal cari saja aplikasi playstore nya Oke, kalian tinggal cari aplikasi playstore Oke, kemudian kalian masuk ke dalam info aplikasinya Kemudian disini kalian klik penyimpanan Oke, setelah kalian klik penyimpanan disini kalian tinggal menghapus change nya Oke, caranya itu kalian tinggal klik hapus change Disini change nya yaitu 34,68 MB Kita klik hapus Dan disini change nya sudah berubah menjadi 0 Kemudian tips yang ketiga yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tinggal menyediakan penyimpanan pada hp android kalian Cara melihat apakah masih ada penyimpanan di hp android kalian Yaitu kalian bisa masuk ke menu setelan atau menu pengaturan sama seperti tadi Kemudian disini kalian tinggal cari fitur penyimpanan Oke, disini saya sudah menemukan fitur penyimpanan nya Saya langsung saja masuk Kemudian disini kalian bisa lihat disini penyimpanan saya Yaitu 64 GB yang terpakai Kemudian 61,51 GB Oke, kemudian disini jika penyimpanan kalian ingin dikurangkan Kalian tinggal klik kosongkan ruang Oke, dan otomatis disini kalian akan disuruh menghapus item yang kalian sudah tidak gunakan Dan kalian sudah bisa menyimpan banyak di dalam aplikasi atau android kalian Kemudian tips yang terakhir untuk mengatasi download tertunda di playstore Yaitu disini kalian tinggal mendownload dengan playstore melalui wifi Maksudnya seperti ini Kalian tinggal masuk ke dalam playstore Oke, sama seperti tadi Kalian klik garis 3 di pojok kiri atas Kemudian disini kalian tinggal klik fitur setelan Oke, kemudian disini kalian tinggal klik preferensi download aplikasi Oke, disini terdapat preferensi download aplikasi Kalian klik dan kalian masuk Kemudian disini kalian tinggal ubah ke melalui wifi saja Kemudian setelah itu kalian klik selesai Oke, mungkin sekian beberapa tips yang saya bisa berikan kepada kalian Semoga tips ini dapat membantu kalian dalam memecahkan masalah Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM di Instagram Oke, see you next time and bye Bye